Akibat cek cok berujung pemukulan antara pengemudi Gojek dan juru parkir kantor Polsek Tebet di Jalan Supomo didatangi oleh puluhan pengemudi Gojek. Mereka datang untuk memberikan dukungan moral terhadap rekan Gojek yang tengah menjalani pemeriksaan. Pada Jumat dini hari, kantor Polsek Tebet Jakarta Selatan di kawasan Jalan Supomo disambangi oleh puluhan pengemudi Gojek. Datang mereka untuk mengetahui kondisi serta memberikan dukungan kepada salah seorang rekan Gojek berinisial AY yang diperiksa akibat terlibat berkelahian dengan seorang juru parkir. Melihat banyaknya pengemudi Gojek yang berdatangan ke kantor Polsek, Kapolsek Tebet, Kompol Iketut Sudarma sempat meminta puluhan pengemudi Gojek untuk memubarkan diri. Kasus berawal saat pengemudi Gojek meminta bantuan juru parkir memindahkan motor lain ketika hendek meninggalkan minimarket. Namun karena tidak dibantu, pengemudi Gojek tersebut melontarkan kata-kata yang bernada keras kemudian dibalas dengan pemukulan oleh juru parkir. Tidak terima rekanya dipukul, pengemudi Gojek lainnya datang membantu dan kemudian mengeroyok juru parkir tersebut. Setelah dimintai keterangan, kedua belah pihak sepakat akan menempuh jalur kekeluargaan untuk penyelesaian masalah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!